Ambilannya juga sempat, sebenarnya asuransi sampah juga ada, sudah ada yang bayar? Kalau nggak salah itu pertama di Malang ya pas Surabaya ya, jadi emang sudah dibuat macem-macem gitu. Ada kalau nggak salah program yang bikin lo bayar kesehatan dengan bawa sampah. Jadi untuk lo diperiksakan, ada beberapa dokter yang bekerja sama-bekerja sama untuk oke lo bisa berobat dengan membawa sampah. Dengan bawa sampah aja bisa berobat, tanpa perlu kartu-kartu sebenarnya. Iya, tanpa perlu kartu-kartu, betul. Banyak kok sebenarnya program sampah yang sudah dijalanin di mana-mana. Nah, tapi basically kalau lo sendiri tidak ngerjain di rumah, kita penyumbang sampah terbesar sekarang rumah tangga ya, bukan industri lagi loh. Rumah tangga gitu, jadi plastik terutama. Nah, kalau Mas Dedek ini kan kabarnya rencananya juga hampir seluruh sekolah, riba satu sekolah. Respon dari pihak sekolah maupun para murid-muridnya tuh seperti apa sejauh ini? Senang nggak sih mereka, Mas? Ya, Alhamdulillah senang. Alhamdulillah senang ya. Malah ada yang bawa sampah dari rumah, satu plastik. Oh, niat gitu ya, Mas? Biar banyak poinnya, kan dia masukin lah semua gitu, Mas? Nah, terus tadi juga katanya Gemen sampah ini juga dapat hadiah ya? Dapat hadiahnya apa? Iya, karena akumulasi tertinggi gitu, Angka terus? Kita nggak memberikan uang, tapi memberikan kelengkapan sekolah aja. Oh, perlakalan sekolah. Oh, perlengkapan sekolah. Oke. Karena itu memang di cari mereka ya. Iya, betul. Jadi pas-tas baru gitu ya. Dan uangnya itu kita jual sampah ke bank sampah. Oh, oke. Iya, iya, untuk recycle ya. Nah, kalau tadi Mbak Melani saya tantang atau nggak ada sampah. Sekarang udah ada sampah. Aku bantain lagi, Mas? Ayo, aku bantain lagi. Mas, nanti saya ekstra cepat, Mbak Melani boleh nggak lebih cepat lagi dari saya? Barang tuh kalau niat banget jahatin orang begitu ya. Hah. Ayo. Ini dia. Boleh, Mas? Sangat cepat ya. Sikat, Mas. Siapa, Mbak Melani? Sikat. Ini aku bundel-bundelin. Tiga, dua, satu. Tiga, dua, satu. Tidak ada lampu nyala. Tidak ada lampu nyala. Tidak ada lampu nyala. Sini gue mau ngalahin. Tidak mau kalah loh ternyata. Tidak mau mau kalah abis. Thank you, ayo dong cewek. Oh iya. Kita buang aja kemana aja. Kita buang aja kemana aja yang penting abis. Udah nggak penting. Yang penting abis. Yang penting abis. Iya kan? Pokoknya lo yang merah ya. Oke. Oh kalau ini mereka kerjasama sesama wanita. Bentar-bentar sebentar lagi hari Kartini loh. Lo yang merah banget. Tuh kuni nyala terus, kuni nyala terus. Isi tiga sekalian. Oh iya bener. Oh iya bener. Oh iya bener. 4 ribu. 4 ribu kan? Yeay. 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 Mana nih kamera? Wajar ya. Kalau mereka wajar sih menang. Karena berdua. Kalau saya kan sendiri. Ya iya gak apa-apa lah. Gak apa-apa. Oh ikhlas. Yang penting funnya itu yang dicari. Setuju. Dan sampahnya juga sudah tidak ada lagi. Gak bisa tulis ya mas Melanie gitu. Bikin akunnya. Bikin akunnya. Bikin akunnya. Bikin akunnya. Berarti nanti dapet hadiah. Kalau misalnya menang Mbak Melanie katanya. Sekali nanti kita balik lagi. Kita masih mau bahas sampah lagi yang pastinya bermanfaat sekali untuk anda. Ya khususnya ini sampah rumah tangga. Nanti seperti apa. Makanya terus di Interbezo. Banyak info. Gak bikin kepo. Aku. Tahu gak lagu yang kau suka? Tahu gak bintang yang kau suka? Tahu gak rumah yang kau tujuh? Itu aku. Tahu-tahu bukan.